Pemirsa Babinsa, Koramil 1712, Pantai Timur, melaksanakan komunikasi sosial tentang pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi TMMD ke-111, Kodim 1712, Sarmi. Bintara Pembina Desa atau Babinsa, Koramil 1712, Pantai Timur, Serka Jamaludin, melaksanakan komunikasi sosial mengenai pencegahan penyebaran corona virus atau COVID-19 di wilayah desa binaannya, Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Papua. Dalam komsos itu, Serka Jamaludin memberikan pemahaman mengenai pencegahan COVID-19 dan membaikikan masker serta menghimbau agar tetap tenang namun waspada dengan virus tersebut. Serka Jamaludin menyampaikan bahwa di Kampung Dorba dijadikan sebagai lokasi sasaran TMMD yang saat ini sedang dibangun balai kampung, gereja, dan rumah pastore, mengingat kampung tersebut masih sangat kurang tersentuh pembangunan infrastruktur desa. Maka dengan itu, masyarakat sekitar sangat mengapresiasi kegiatan TMMD ke-111 yang dilaksanakan Kodim 1712, Sarmi. Kebetulan di masyarakat ini, kita menghindari daripada penyakit COVID-19, makanya saya memberikan itu masker kepada masyarakat. Dan saya menghimbau masyarakat supaya menghindari hal-hal yang telah dihentukan oleh protokol plan, yaitu menjauhi daripada kerumunan, kemudian membersihkan tangan, kemudian memakai masker yang paling utama. Karena masker ini bukan hanya COVID saja, tapi menghindari juga daripada hal-hal yang tidak ingin, seperti dobu, apa lain sebagainya. Selain warga Kampung Dorba yang patut terhadap protokol kesehatan, Serka Jamaludin juga berharap pembangunan pada program TMMD ke-111 Kodim Sarmi dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan membawa dampak yang baik bagi Kampung Dorba. Tim Liputan, INews, Jepra melaporkan. Pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam Ayus Papua hari ini. Pace-mace gitong semua ingat mawampu pesan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, dan jangan lupa makan makanan bergisi. Saya jaga koko, jaga sawas pada COVID-19. Mewakili seluruh kerapot redaksi yang bertugas, saya Renzi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian, saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang dan sampai jumpa.